Badai Prahara, tampaknya makin kuat mengguncang batera rumah tangga pasangan Stefan William dan Selin Evangelista. Setelah sebelumnya diungkap oleh adik kandung Selin, Marisa Brigita, bahwa kakaknya dan Stefan sudah pisah rumah, beberapa sinyal panasnya Prahara rumah tangga Stefan dan Selin juga terlihat jelas di sosial media. Akun Stefan William yang tidak lagi menjadi teman alias unfollow akun Selin Evangelista. Selain itu, meski Selin masih berteman dengan Stefan di sosial media, namun aksinya menghapus foto-foto kenangannya dengan Stefan memperlihatkan panasnya Prahara yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa komunikasi antara keduanya sudah tidak hangat lagi seperti dulu. Bahkan kabarnya lagi, anak-anak mereka kini tinggal bersama Stefan dan tidak lagi bersama Selin. Sejauh mana kabar kebenaran tersebut? Seperti apa klarifikasi Ibunda Selin, Vincensia Nurul atas kabar miring rumah tangga putrinya? Benarkah adanya Prahara dalam rumah tangga Stefan dan Selin ada kaitannya dengan tidak adanya restu dari Ibunda Selin atas pernikahan mereka? Dan benarkah pula ini bukti dari apa yang pernah dikatakan Ibunda Selin terkait karakter Selin dan Stefan yang masih labil? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa bersama Intense Berahara yang mengguncang rumah tangga pasal T servants pasangan Stefan dan Selin menunjukkan sinyal kencang hal itu terlihat dari beberapa hal pertama kabarnya pasca Stefan dan Selin pisah rumah anak-anak mereka kini tinggal bersama Stefan dan Selin pun seorang diri diduga hal itulah yang membuat Selin dirundung rasa galau sehingga adiknya datang dari Surabaya untuk mendampinginya di Jakarta sinyal lain adalah ruang komunikasi Stefan dan Selin makin kecil atau mungkin terputus hal itu pun terlihat dari sosial media Stefan yang tidak berteman dengan Selin lagi sebaliknya meski Selin masih berteman dengan Stefan di sosial media namun aksinya menghapus foto-foto kenangan dengan Stefan di sosial medianya mengundang tanda tanya netizen benarkah semua itu sinyal kuat bahwa perarah rumah rumah tangga Stefan dan Selin memang tengah panas lantas seperti apa klarifikasi yang dibuat Ibunda Selin bernama Vincent Sianurul atas perarah rumah tangga putrinya dengan Stefan Tentang hubungan Selin sama Stefan saya kurang tahu tapi yang saya tahu dan saya sudah tanyakan seperti yang saya sudah bikin pernyataan sebelumnya bahwa setahu saya mereka baik-baik aja gitu ya saya sih berharap mereka juga baik-baik aja itu loh hubungannya Nah selama ini memang saya lihat baik-baik aja gitu loh tapi kalau mau tahu pastinya mungkin bisa tanya langsung ke merekanya ya Sama saya ya selama berumah tangga ya paling cerita-cerita seperlunya saja gitu karena saya percaya juga sih dia tuh nggak apa namanya kalau nggak sampai dia sudah ngerti caranya menghandle urusan kalau ada masalah atau ada apa tuh dia bisa jadi kecuali itu udah pelik atau benar-benar gimana mungkin baru dia akan diskusi ya macem-macem lah itu kan tapi selama dia nggak ngobrolin nggak apa saya anggap nggak ada masalah karena apa dia bisa menghandle itu gitu loh jadi I don't have to worry about about it gitu loh she can handle it setiap hubungan tuh kan pasti ada on off-nya ada ada gimana lah gitu loh jadi biarkan saja gitu ya kan biarkan itu jadi urusan mereka-mereka maksud saya ya kita hargai saja saya mohon juga kalian tolong hargai apa upayanya mereka untuk bisa berusaha apa ya seandainya ada masalah juga biar mereka yang yang cari solusi atau berusaha lah untuk bisa menghadapi atau menghadapi masalah dan menyelesaikan terutama dan saya mohon untuk membantu bantuan juga doanya supportnya buat rumah tangga mereka mereka tahu apa yang mereka harus lakukan to survive gitu lah apa tuh keep the relationship strong so doakan yang saya juga mohon doakan mereka bisa tetap baik-baik saja semuanya pengakuan Ibunda Selin bahwa rumah tangga putrinya bersama Stefan baik-baik saja adalah apa yang terlihat dari luar tetapi kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka hanya keduanya yang tahu menurut Ibunda Selin kalaupun keduanya tengah mengalami permasalahan biarkan mereka yang mencari solusinya Ibunda Selin yakin putrinya dan Stefan bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik kalau memang kabar itu benar-benar terjadi terakhir bertemu dengan Selin dan Stefan kapan ya Alhamdulillah kemarin Natalan saya apalagi saya kan kangen sama cucu-cucu ya gitu jadi ya Natalan kemarin saya ya pokoknya ada occasion buat keluarga ya pasti Insya Allah saya juga akan sesempat-sempatnya ya sesibuk-sibuknya mereka saya juga pasti kami kumpul apalagi itu kan Natalan ya buat mereka Natalan jadi ya saya pasti ketemu lah gitu loh ketemu kok dan fine-fine aja kayaknya nggak ada masalah makanya saya bilang udah ada lah nggak ada masalah itu saya nggak khawatirkan tentang itu setiap hubungan tuh kan pasti ada on offnya ada ada gimana lah gitu loh jadi biarkan saja gitu ya kan biarkan itu jadi urusan mereka-mereka maksud saya ya kita hargai saja saya mohon juga kalian tolong hargai apa upayanya mereka untuk bisa berusaha apa ya seandainya ada masalah juga biar mereka yang yang cari solusi kabar adanya perharat dalam rumah tangga Stefan dan Selin benarkah ada kaitannya karena tidak adanya restu dari Ibunda Selin di awal pernikahan mereka lantaran selain Selin masih terikat pernikahan sebelumnya juga karena keduanya dinilai masih labil pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini oke pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap hari hari Senin sampai hari Jumat jam 12 siang sampai jam 6 sore rumah tangga Stefan William dan Selin Evangelista yang dikabarkan tengah diguncang badai perceraian mulai terlihat tanda-tandanya di sosial media di mana Stefan sudah unfollow Selin benarkah adanya kabar perharat ini ada kaitannya dengan tidak adanya restu Ibunda Selin terhadap pernikahan mereka 4 tahun lalu memang masih sumir untuk menjawabnya saat ini tapi kenyataan di awal pernikahan mereka tidak mendapatkan restu Ibunda Selin Vincensia Nurul bahkan menurut pengakuan Vincensia ketika itu ia tidak diundang ke pernikahan putrinya yang kala itu digelar di Bali nah saya tidak saya nggak tahu saya nggak diundang saya juga tidak pernah dikasih tahu bahwa akan menikah atau segala macem mungkin saya udah jelaskan bahwa saya baru tahu itu 3 atau 4 hari lalu lah kalau dengan adanya kalau saya tidak diundang artinya ya memang udah jelas-jelas loh yang tidak diundang tidak bisa masuk kan ngapain juga saya nyampe ke sana gitu loh ini bukan yang pertama kali yang dia lakukan ini bukan yang pertama kali ingat ya bukan yang pertama kali ingat ya bukan yang pertama kali saya pribadi ya mau diakuin atau tidak atau seperti apalah alasannya setau saya anak saya itu masih ada masih dalam pernikahan masih ada hubungan pernikahan dengan yang sebelumnya kalau merestui apa yang saya restuin Mas? siapa yang saya restui? ditanya merestui Mas menanyakan merestui ya saya bilang saya tidak merestui dong kalau saya merestui berarti saya poinnya saya tidak merestui poinnya saya tidak merestui tidak adanya restu dari Ibunda Selin terhadap pernikahan putrinya dengan Stefan ketika itu dikarenakan Selin masih terikat pernikahan sebelumnya ia pun mengaku di matanya Selin tidak cocok menikah dengan Stefan sosok pria yang masih labil ketidak cocokan itu diklaim Vincensia dengan alasan Stefan tidak bakal bisa membimbing Selin yang notabene di mata sang bunda masih labil dan belum bisa mandiri saat ini menurut mereka kayaknya mereka saling cocok ya katanya menurut mereka kalau menurut saya sih kalau menurut saya tidak ya itu risiko dia nanti dia harus terima konsekuensinya ada persepsi macam-macam ini itu yang saya baca sih ada yang katanya hamil ada yang katanya begana begini begono lah karena backup uang lah karena saya nggak tahu kan saya nggak tahu saya itu nggak tahu basically saya tidak pernah di beritahu apa-apa terburu-buru sih ya terburu-buru ya terburu-buru dan ya apapun alasannya lah itu mungkin dia berharap saya sih berharap ya anak saya itu menggunakan alasan pernikahan itu adalah untuk memperbaiki istilahnya gini lah untuk menuju kebaikan itu saja hanya untuk menuju kebaikan bukan untuk ya untuk memperbaiki lah mungkin dia sadar oh ini kalau aku begini terus salah jadi lebih baik aku pakai jalan yang yang lebih baik lah gitu loh saya tidak bilang itu baik atau salah tapi mungkin dia maksudnya untuk memperbaiki saja suatu hal yang salah mungkin dia mau di mau diperbaiki itu saja caranya Cailin itu sebenarnya bukan anak yang nggak sensitif loh dia sensitif dia tahu gini-gini cuman kembali lagi saya ngomong labil nggak mau ketahuan iya kan butuh tapi nggak mau ketahuan kalau Steven itu asli kalau menurut saya ini menurut pemenilain saya pandangan ini saya selesai ketemu ya saya ketemu saya lihat nggak usah pakai lama-lama saya udah yakin ini anak makhluk labil juga yang pokoknya nggak banget deh sebenarnya dia sendiri aja nggak tahu apa maunya dia gitu ya saya cuman itu anak orang saya juga nggak ini cuman saya ngelihat sendiri perahara rumah tangga yang dikaitkan dengan tidak adanya restu ibu atas pernikahan mereka hingga penilaian terhadap pribadi keduanya yang masih labil diduga menjadi sebab lain dibalik perahara rumah tangga Stefan dan Selin lantas seperti apa dukungan para sahabat terhadap utuhan rumah tangga mereka pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Halo pemirsa saya tarif beriman jangan lupa untuk saksikan Intense Investiasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari ada yang siang dan juga yang malam jangan lupa ditonton ya badai perahara yang mengguncang rumah tangga Stefan dan Selin mengejutkan banyak sahabat mereka diantaranya Bobby Antonio rasa kaget Bobby mendengar kabar adanya perahara dalam rumah tangga Stefan dan Selin lantaran berbeda dengan kenyataan yang terjadi saat di lokasi syuting di mata Bobby pasangan Stefan dan Selin tampak harmonis bahkan selama di lokasi syuting Stefan selalu ditemani Selin bahkan Selin pun sampai menyewa vila di puncak agar bisa menemani Stefan Bobby pun sangat menyayangkan kalau rumah tangga keduanya retak bahkan dikabarkan telah pisah rumah Bobby berharap Stefan dan Selin tetap harmonis ke depannya kaget lah pasti lah apalagi baru pas pas ke pulang dari Bali kok udah ada isu begitu gimana gak kaget apalagi tadi mama gue aja bilang di entertainment udah pada rame banget tapi sih gak ada cerita apa-apa sih bang gak ada cerita gak ada cerita apa-apa baik aja bang harmonis banget di lokasi sering ditemenin juga kan mereka Selin kan selalu bareng bahkan si Selinnya kan sampai nyewa vila juga kan di puncak sana ya gue berharap hubungannya hubungan mereka berdua Selin dan Steven tetap harmonis misalkan kalau misalkan ada masalah bisa diselesaikan baik-baik gak harus sampai pisah rumah begitu karena sayang banget gitu loh dukungan terhadap kutuhan rumah tangga Stefan dan Selin di tengah munculnya kabar tersebut datang dari sahabat mereka Geralt awalnya Geralt pun kaget ketika mendengar kabar perhara dalam pernikahan Selin dan Stefan ia pun berdoa yang terbaik untuk keduanya ia tetap mendukung Stefan dan Selin untuk tetap bersatu dalam pernikahan yang telah mereka perjuangkan selama 4 tahun ini iya kaget sih kaget sih cuman ya cuman aja doa yang terbaik aja gua gak mau mikir yang aneh-aneh maksudnya berasumsi itu kan juga gak boleh gitu kan jadi ya udah lah intinya support aja ya bang ya support aja iya gua sih iya gua sih juga ngeliatnya ya gak masalah apa pokok semuanya fine-fine aja gitu kan jadi ya kalo ada masalah mungkin ya biasa kali ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya gua cuman ya berdoa aja ya perbaiklah baik-baik aja gitu demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi mob ya Terima kasih.